Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Kemarin ada yang direct message Atau DM IG saya Ada pertanyaan yang sangat menarik Mas gimana cara menghadapi toko yang anti sales? Oke teman-teman semuanya Jadi saya akan sharing Gimana cara menghadapi toko yang benar-benar anti sales Supaya mau membeli produk kita Simak terus Jadi Memang gak bisa dibungkiri ya teman-teman Di kota manapun Itu pasti ada Yang namanya area gersang Dalam dunia perselesan ada istilah Area gersang Apa itu area gersang? Area gersang adalah area yang susah untuk di cover Area yang susah untuk dimasukin sebuah produk Apalagi produk baru Wih susahnya minta ampun Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Kita melakukan penawaran Ya seperti penawaran pada umumnya teman-teman Kalian bisa tonton video saya teman-teman Tips-tips menawarkan produk yang benar seperti apa Nah Biasanya Kalau misalnya sales pada umumnya Datang langsung menawarkan produk Itu adalah kesalahan Kalau menurut saya Karena apa yang namanya sales Yang namanya berdagang itu adalah seni Ada proses-prosesnya Mungkin kalian bisa merubah Cara penawaran produk kalian Karena yang namanya berdagang itu kan Ada istilahnya perkenalan diri kalian Terus ice breaking atau pencairan suasana Terus berikutnya yang ketiga pengenalan produk Baru yang keempat adalah teknik closing Jadi jangan langsung menawarkan produk teman-teman Ya Kalian bisa nonton video saya yang sebelumnya Untuk yang materi ini Nah terus berikutnya Berikutnya begini teman-teman Kalau misalnya sebuah toko itu gak mau Kalian gali Apa motifnya Kenapa toko tersebut itu gak mau membeli produk dari kalian Apakah toko tersebut itu Pernah Istilahnya itu Pernah tatu sama sales Dalam artian Pernah ditipu oleh seorang sales Karena biasanya Mainset pemilik toko atau pemilik warung Kalau misalnya dia sudah pernah dikecewakan Satu orang sales Dia akan menganggap semua sales itu sama saja Semua sales itu penipu Cuma banyak omong Cuma menjual produk-produk rusak Seperti itu teman-teman mindsetnya Ya Ya Istilahnya kalau misalnya cewek udah disakitin Ya semua cowok sama aja Seperti itu Ya itu sama dengan yang terjadi dengan Pemilik toko atau pemilik warung teman-teman Jadi Kita harus tau dulu nih Orang ini gak mau beli Kenapa alasannya Apakah pernah ditipu sales Ataukah yang kedua Memang dia sudah sering belanja ke grosir Ataukah yang ketiga Karena Udah ada sales resmi Dari distributor Yang meng-cover Toko tersebut Nah Seperti itu teman-teman Jadi Orang gak mau membeli Itu bukan karena Orang itu gak tertarik teman-teman Orang itu mungkin tertarik Karena mungkin pas gak ada uang Nah setelah kalian menawarkan produk kalian Dan toko itu gak mau membeli Silahkan kalian lanjutkan dulu ke toko sebelah teman-teman Nah Di minggu berikutnya Di kunjungan berikutnya Kalian lakukan follow up Follow up adalah Menawarkan ulang Dengan cara yang lebih baik Karena alasan toko itu gak mau membeli itu Macam-macam teman-teman Nah biasanya saya seperti ini Hari Senin Saya datang ke toko yang sebelumnya Belum pernah saya datangi Saya presentasi produk Saya menawarkan dagangan saya Gak mau membeli nih Nah Di hari Senin berikutnya Di minggu berikutnya Saya datangin lagi teman-teman Tapi saat saya datang kedua kalinya Saya menggunakan pakaian yang lebih Ya lebih sopan dari sebelumnya Lebih wangi dari sebelumnya Cara ngomong saya Saya lebih detailkan lagi Terus kesopanan saya Pendekatan saya ke toko Saya lebihkan lagi teman-teman Seperti itu Biasanya kalau misalnya Apa ya Toko itu Titen sama sales Wah ini berarti Mas ini memang Punya etikat baik Ingin Ya ingin silaturahmi Ingin menjalin Kerjasama antara sales dan pemilik toko Seperti itu teman-teman Karena kalau misalnya kita datang Penampilan kita itu Acak-acakan Kita bau badan Toko itu mau ngomong itu males teman-teman Ya kalau misalnya kita rapi Kita wangi Itu Istilahnya kita udah punya nilai plus Setidaknya mereka itu welcome sama kita Mau enggak emas Badai kepri pun Biasanya seperti itu teman-teman Gimana mas Mau ngapain Seperti itu Itu udah nilai plus teman-teman Kalau kita misalnya Acak-acakan kita datang Didemin aja teman-teman Didemin Bahkan ada yang Apa Ngebrak pintu Enggak emas Enggak emas Baru maunya tanggarin motor Enggak emas Enggak emas Nah Setelah itu Kita melakukan follow up Dan begini Kalau misalnya Karena saya maksimal melakukan follow up Itu adalah 4 kali kunjungan Hari Senin Saya datengin Enggak mau Senin datengin lagi Senin datengin lagi Senin datengin lagi Saya sangat yakin ya teman-teman 90% Toko yang saya follow up Itu Saya bisa closing Walaupun hanya satu piece produk Karena Apalagi saya kan tinggal di daerah Jawa ya teman-teman Orang Jawa itu ada yang istilahnya itu Pekewoh Atau Garuh Kalau bahasa Indonesia nya apa ya Tidak enakan Ya udah bu Kalau misalnya ibunya gak mau beli produk dari saya Kalau suatu saat ada yang tanya produk saya Ibu bisa whatsapp saya Dan Ini bu Ini saya kasih sampel gratis buat ibu Nah itu adalah strategi Mengorbankan perak untuk mendapatkan emas teman-teman Terus berikutnya lagi Terkadang saya kasih sistem tempo Tapi khusus untuk pembelian pertama Seperti itu Untuk cara melakukan tempo yang benar Silahkan kalian tonton video saya sebelumnya Cara usaha tempo Titip jual dan konsiniasi Saya juga pernah buatkan videonya Dan Ya itu adalah segelintir cara ya teman-teman Sebenarnya masih banyak sekali cara Untuk membuat Toko yang anti sales itu mau membeli Tapi saya tidak bisa sharing semuanya Karena Untuk cara-cara seperti Strategi marketing ekstrim Itu saya share di Member-member SMJK Atau yang ikut join Di Satu minggu jago kanvas Oke mungkin Video ini bermanfaat Untuk kalian Kalau misalnya kalian anggap video ini bermanfaat Silahkan di like Dan di share ke sosial media Saya doakan Itu menjadi setiap jariah untuk kalian Terima kasih yang nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten dari channel youtube sales magic Silahkan Jangan lupa tinggalkan like Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian miliki Bantu support channel youtube ini Supaya terus berkembang Dan saya bisa Lebih semangat lagi Membuat konten-konten video Yang berhubungan dengan freelance dan distributor Yang tentunya saya juga akan meningkatkan kualitas video, audio dan kualitas konten di channel youtube ini teman-teman Dan bagi kalian Supaya kalian tidak bingung Ya teman-teman Kalian bisa menonton video-video saya lewat playlist video teman-teman Di sana kalian bisa menonton secara lebih berurutan dan lebih rinci lagi ya teman-teman Lebih detail lagi Oke Dan bagi kalian yang ingin mengikuti privat Atau program SMJK Program 1 Minggu Jago Kanvas Itu adalah program yang saya buat sendiri teman-teman Silahkan kalian bisa Tonton video yang ada di link deskripsi blog video ini teman-teman ya Kalian bisa tonton dan baca deskripsi blog di video tersebut teman-teman Oke Thanks for watching Saya doakan yang menonton video ini Dan yang share video ini Saya doakan kalian selalu mendapatkan kesehatan Mendapatkan kesuksesan Dan mendapatkan kebahagiaan selalu guys Oke Salam 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 Terima kasih.